Komunikasi dalam sebuah tim adalah faktor kunci yang sangat penting untuk keberhasilan bersama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa komunikasi dalam tim itu memiliki peran yang sangat krusial dalam pencapaian target. Yaitu yang pertama, koordinasi tugas. Komunikasi yang efektif memungkinkan anggota tim untuk memahami peran dan juga tanggung jawab mereka dengan jelas. Hal ini membantu dalam mengkoordinasikan tugas dan juga menghindari tumpang tindih ataupun kebingungan antara satu sama lain. Yang kedua yaitu perencanaan yang efisien. Dengan komunikasi secara terbuka dan juga jelas, tim dapat merencanakan langkah-langkah secara efisien untuk mencapai tujuan mereka. Diskusi seperti strategi, tengkat waktu dan juga sumber daya dapat membantu memastikan bahwa semua anggota tim berada pada halaman yang sama dan juga memiliki tingkat urgensi yang sama. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Dalam setiap proyek ataupun tugas, pasti akan ada rintangan ataupun masalah yang muncul. Komunikasi yang efektif memungkinkan tim untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat, berkolaborasi untuk menemukan solusi, dan juga melanjutkan proses mereka tanpa terlalu banyak kehangatan. Dan juga yang terakhir yaitu pemeliharaan fokus dan juga konsistensi. Komunikasi yang teratur membantu tim tetap fokus pada tujuan mereka dan mempertahankan konsistensi dalam upaya mereka. Dengan berbagi informasi secara teratur, tim dapat terhindar dari apapun yang mereka bingungkan. Dan juga tim dapat menghindari terperosok ke dalam arah yang tidak jelas ataupun teralihkan oleh prioritas yang tidak relevan. Dengan memperhatikan pentingnya komunikasi dalam sebuah tim, menjadi jelas bahwa investasi dalam membangun budaya komunikasi yang positif dan efektif dapat membawa manfaat besar bagi produktivitas dan juga keberhasilan seluruh tim. Terima kasih telah menonton!